Intro Hey sahabat kece, turnamen Super 500 Thailand Open 2022 telah memasuki hari kedua dimana pada Rabu 18 Mei, Indonesia menurunkan 9 pemain yang turut bersaing di babak 32 besar pada hari pertama kemarin, Indonesia telah memastikan 3 wakilnya ke babak 16 besar melalui sektor ganda putra dimana kemenangan diraih oleh Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana yang mengalahkan wakil Thailand Subak Jomkoh dan Kiti Nupong Kedren 21.13, 14.21 dan 21.12 kemudian Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, unggulan 5, mengalahkan wakil India Atrimanu dan Redi Besumit 21.16, 21.13 sementara wakil ketiga ada Wahyu Nayaka Arya Pangkar Yanira dan Ade Yusuf Santoso yang berhasil mengalahkan wakil Norwegia, Torjus Platan dan Vegateri Kem 21.17, 15.21 dan 21.12 dan beberapa kejutan telah tercipta di babak pertama pada hari ini dimana kabar baiknya para pemain non-Platanas Indonesia juga turut melaju ke babak 16 besar diantaranya adalah tunggal putra senior Indonesia, Tommy Sugiyarto yang berhasil menundukan unggulan 4 dari Taiwan yakni Chow Tienchen, Tommy unggul 22.20, 14.21 dan 21.15 kemudian Ruselly Hartawan, melaju ke babak kedua usai menundukan wakil Malaysia, raih medali emas SEA Games 2019 Kisona Selvadurai Ruselly unggul 14.21, 21.18 dan 21.19 kemenangan Ruselly juga diraih rekannya di ganda putri yakni Fitriani Fitri meraih kemenangan street game atas wakil Perancis Leonis Hueth, 21.11.23.21 sementara dua wakil PB Jarum melaju ke babak 16 besar meskipun harus merangkak dari babak kualifikasi Dejan Ferdinand Shah dan Gloria Emmanuel Wijaya mengalahkan wakil Jerman Jan Colin Volker dan Stin Kuspert 2.19.21.14 kemudian pasangan Akbar Bintang Cahyono dan Marcella Giska Islami mengalahkan pasangan Mesir Adam Hatem El Gamal dan Doha Hani, 21.16.21.14 kemenangan juga diraih oleh Zakaria Josiano Sumanti dan Hediana Juli Marbella yang mengalahkan wakil India Venkat Gaurav Prasad dan Juhi Dewangan 21.15.21.11 sementara pasangan Reha Novalkus Haryanto dan Lisa Ayukus Sumawati akhirnya harus mengakui keunggulan pasangan Tuan Rumah Thailand Decapol Pua Faranukra dan Sapsire Taira Tanacai yang merupakan unggulan pertama Decapol Sapsire meraih kemenangan setelah melakoni laga rubber game 13.21.21.16.21.13 sementara beberapa kejutan lain adalah tersingkirnya unggulan empat tunggal putri dari Korea An Seang yang ditaklukan wakil Denmark Lynn Christopherson 21.16.11.21.21.21 kemudian unggulan lima ganda campuran Tan Qian Meng dan Lai Pejing dari Malaysia juga harus angkat koper usai takluk dari wakil Jerman Jonas Ralphie Jensen dan Linda Evler 21.17.16.21.21.21.21.13 sementara itu unggulan dua tunggal putra dari Jepang Kento Momota juga terhenti di babak pertama usai kalah dari wakil China Zao Junpeng 21.18.21.11 sementara hingga berita ini kami turunkan beberapa pemain Indonesia belum melakoni pertandingannya diantaranya adalah tunggal putra Cesar Hiren Rustavito juga ganda putra unggulan pertama Muhammad Asan Hendra Setiawan Terima kasih telah menonton!